Ya ampun, ada aja yang bikin emosi tuh meluap-luap gitu. Hah, kenapa? Ini masih pagi udah emosi aja. Masol banget dari tadi kan aku kan berangkat ke kantor kan, naik kereta. Udah tau saya bawa-bawaan, tapi masih nggak dikasih duduk prioritas. Padahal dia tuh laki-laki sehat bugar, tapi sok pura-pura tidur. Padahal gitu udah tetap-tetapan, nggak jadi ke hati. Terima kasih. Hei! Ya ampun. Ya gitu deh, makanya asal banget. Untung aku bisa manage emosi, jadi nggak marah-marah. Ini bukan marah-marah namanya. Ya, perhatian kan. Begit. Ya udah, karena aku pronya memanage emosi, kita bahas di sini. Yuk kita bahas cara manage emosi. Sebalik serius, ternyata dalam hidup ada 5 jenis emosi yang harus kita tahu. Yang pertama adalah marah. Ada juga takut. Takut, takut banget. Atau jijik. Ada juga sedih dan juga senang. Nah, ini adalah beberapa jenis emosi yang harus kita kenali gitu ya. Ini emosi dasar yang juga memang merupakan sesuatu hal yang natural yang ada dalam diri manusia. Kalau misalnya, apa ya, cara mudahnya mungkin kamu bisa nonton film Inside Out. Ya, jadi itu ada beberapa jenis emosi yang memang secara natural dikeluarkan oleh manusia. Instant juga ya. Instant benar. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol karena keluarnya cepat aja gitu. Iya, cepat banget ya. Kayak itu 11-11, habis banget mau di check out gitu kan. Nah, karena sangat cepat itu, kita juga butuh untuk memanagenya gitu ya. Iya sih, cepat gitu. Tetapi bukan berarti kita harus mengeluarkan semua emosi itu dengan lugasnya gitu ya. Ternyata ada juga cara-cara untuk kita bisa manage. Kalau misalnya marah yang berlebih, sampai mengumpatkan itu agak... Takut ya, Bu. Iya, takut direkam, di viralin gitu kan. Jadi, ada beberapa tips gitu ya, small listeners, untuk bisa memanage emosi yang kamu milik. Yes, namanya manage ya, tentu kamu harus paham. Kamu juga harus bisa terima, kontrol dan juga mengekspresikan emosinya dengan tepat, Bri. Kalau misalnya kamu udah memahami dan menerima, oke. Misalnya, udah aku merasakan seperti ini gitu. Tapi, kamu nggak bisa mengeluarkannya dengan tepat. Harusnya ekspresinya atau emosinya itu kamu sedih, tapi kamu malah ketawa. Itu kan, takut ya. Iya, ada... Something wrong. Gitu. Jadi, harus juga dikeluarkan dengan tepat. Oke, langsung kali ya, kita masuk ke how to-nya. Gimana sih caranya kita untuk memanage emosi? Oke, belajar dari yang pro ya. Oh my God. Pro banget. Kamu bisa mengenal dan menerima semua emosi yang ada dalam diri gitu ya. Jadi, kenali dulu. Sebenarnya, mungkin kamu ngerasa kayak bete. Itu kan bete, apa ya, akarnya tuh nggak tahu kan. Maksudnya, oh ternyata bete karena menungguin orang. Ternyata kamu marah nih. Akarnya tuh marah gitu. Karena kita udah janjian, jam sekian. Eh, dia malah datang satu jam sesudah gitu kan. Itu kan. Jadi emosi yang sebenarnya tuh marah. Akarnya marah. Dan kamu harus akui dulu. Oh, sebenarnya aku marah sama kamu. Karena kamu terlambat satu jam. Aku udah denden, bedak aku udah luntur gitu kan. Jadi, ya itu harus dikenali juga. Dan juga harus terima. Aku memang lagi marah. Yes. Jangan di denial gitu ya, Adri. Nggak kok nggak marah. Nggak marah, nggak marah. Nggak kok nggak bete. Nggak. Kamu kenapa? Nggak, nggak biasa aja. Cewek banget ya. Nah, kamu bisa juga tips yang kedua adalah memilih situasi. Kemudian dipodifikasi. Kita ambil case yang sama ya, Adri. Kita nungguin orang gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nungguin orang, bete gitu. Kalau kamu udah tahu orangnya mungkin akan ngaret. Atau udah apa. Yaudah kamu. Datang ngaret juga. Iya. Jangan gitu ya. Tapi mungkin bisa lower your expectation. Di ekspektasinya diturunin. Oke, udah tahu nih pasti dia bakal ngaret gitu. Jadi kan ketika kamu mendapati teman kamu datangnya ngaret. Budak kamu udah luntur gitu kan. Kamu kan bisa touch up lagi ya. Kalau datangnya tepat waktu. Tapi udah diturunin aja ekspektasinya. Kayaknya dia bakal lama, bakal ngaret. Yaudah aku slow aja. Mungkin aku bisa ngakuin kegiatan lain gitu. Sambil nunggu dia datang. Tapi kan biaya touch up tuh mahal ya, Kak? Oh ya ampun. Pap-pap doang mahal ya. Mahal lho. Oke, yang ketiga kamu bisa alihkan fokus perhatian dan ubah pemikiran. Nah, inti dari emosi gitu ya. Adalah sebuah keyakinan untuk mendorongnya. Nah, jadi semua listeners. Mungkin kita nggak bisa kontrol situasinya gitu ya. Tapi kita bisa ubah pemikiran kita. Jadi sadari bahwa ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol. Uncontrollable itu adalah yang diluar kendali kita. Yang bisa kita kontrol perilaku. Terus juga ya apa ya, kata-kata perilaku, pemikiran kita. Jadi jangan langsung judge. Misalnya orang terlambat datang tidak sesuai schedule yang kamu bikin. Ya mungkin dia terkena macet. Mungkin dia harus mengurus sesuatu. Atau mungkin ada hal yang mungkin lebih urgent dilakukan gitu ya. Jadi jangan langsung judgement. Ini emang orangnya ngaret nih. Emang orangnya nggak bisa dipegang ngomongannya gitu. Jadi dihilangkan dulu tuh hal-hal tersebut. Sehingga juga marahnya kamu, keselnya kamu tuh juga bisa menurun. Menurun. Iya. Dan tips selanjutnya adalah ubah respon. Kalau misalnya menghadapi sesuatu hal yang gampang bikin kita marah gitu kan. Trigger-nya gitu kan. Kadang-kadang kan ada sesuatu hal yang bikin kita kesel banget. Atau ada poin-poin yang kayaknya nggak bisa deh buat di toleransi gitu. Akhirnya kita marah cepet banget gitu kesulutnya. Nah respon kamu baiknya sih dirubah ya gitu kan. Dengan cara A adalah ketika kamu cemas atau marah. Ini kan jantung kan kayak berdebar gitu kan. Dikduh hatiku. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ini kayak jatuh cinta ya beda. Iya beda kan. Nah sensasi-sensasi ini dirasain gitu kan. Nah setelah itu coba tarik nafas dalam-dalam. Inhale, exhale gitu kan. Diam dulu sebentar. Terus biar logika ini bisa jalan. Read dan juga smart listeners. Nah setelah itu baru respon kamu dikeluarkan. At least gitu ya. Tiga detik lah. Kamu berhitung satu, dua, tiga. Hembus kan. Jangan lupa diembus ya. Takut nanti. Takut. Ambulans datang. Jadi harus ada jeda dulu. Minimal nih tiga detik ya. Kalau banyak lebih bagus. Nah yang terakhir practice makes perfect. Ya harus latihan terus gitu. Karena ini bukan sesuatu yang instan gitu ya. Ini juga bukan sebuah bakat gitu bukan. Ini adalah sebuah proses yang harus dijalani terus-menerus. Sehingga jadi sebuah habit dan juga jadi sebuah kebiasaan lah. Untuk bisa memanage emosi-emosi yang datang secara instan tadi gitu. Jadi responnya pun kita kontrol. Omongan kita juga kita kontrol. Karena biasanya memang bener ya. Kalau kita lagi emosi gitu ya. Atau lagi marah, lagi kesel, lagi seneng. Itu omongan tuh kadang sulit dipercaya. Katanya kalau orang lagi seneng tuh janjinya biasanya terlalu manis gitu ya. Kalau orang lagi marah tuh biasanya terlalu sarkas gitu. Jadi itu sebenarnya ya harus kita jaga seperti yang Tasya bilang gitu. Itu take time dulu baru ini cerna dulu nih. Ini aku kalau ngomong A kira-kira orangnya tersinggung nggak sih? Iya. Jangan sampai menyesali apa yang udah keluar gitu kan. Iya. Karena sering kan kejadian kita menyesali apa yang udah terjadi. Kedaftaran. Iya. Jadi pokoknya ini tips simpelnya. Tapi prakteknya memang kita sesuaikan lah dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau misalnya kamu udah tahu trigger-trigger kamu emosi gitu ya. Trigger kamu sedih. Trigger kamu marah gitu apa. Ya udah bisa dihindari. Dihindari. Oke. Good luck untuk memanage emosi kamu. Practice next perfect. Jangan lupa untuk selalu berlatih. Selamat. Sampai jumpa. iii. Terima kasih.